Kementerian BUMN Dan Andri mengaku Komisi 6 DPR RI membentuk panitia khusus DPR untuk mengusut kasus tundakan Asuransi Ciwasraya ini. Pembentukan pansus dinilai perlu, lantaran investigasi kasus ini menelibatkan 3 komisi, yakni Komisi 3 DPR, Komisi 6 DPR, dan Komisi 11 DPR. Ketika itu yang saya bilang, yang bermasalah ini pasti ada di Kementerian BUMN juga bermasalah. Kenapa mereka sebagai pembina Ciwasraya kecolongan? Yang kedua tentu direksi dan manajemen Ciwasraya. Yang ketiga tentu OJK. Kenapa OJK? Lembaga super body yang begitu powernya begitu kuat, lalu juga anggarannya besar, bahkan menggaji komisionalnya juga besar, kok bisa kecolongan juga? Nah, ini kan butuh investigasi yang menyuruh, makanya karena investigasi yang menyuruh ini, ya akan melibatkan, ya, kita mendorong penegakan hukum, lalu kita mendorong pemeriksaan terhadap OJK dan juga Ciwasraya, makanya ada wacana pansus itu. Karena pansus lebih dinilai oleh teman-teman di Komisi 6 lebih efektif. Tapi ini baru sebatas wacana. Yang konkret akan kita lakukan pemanggilan Pak Erick Tohir.